Halo Sobat BTQ Channel, masih update seputar Spine Master 2023, dan berikut ini adalah untuk hasil pertandingan lanjutan Spine Master 2023, day kedua yang sudah selesai di gelar hari ini. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTQ Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil pertandingan lanjutan Spine Master 2023 hari ini di day kedua, pertandingan di sektor ganda campuran, dimana wakil Malaysia Gosson Huat Lai Seven Jimmy yang menempati unggulan keempat, harus mengakui keunggulan wakil China Taipei, Sang Kokji, Lee Iksen, lewat pertandingan 2 game, 21.19 dan 21.10. Hasil sektor tunggal putri, wakil dari Denmark, Lynn Christopherson, lolos ke babak 16 besar, setelah kalahkan tunggal putri dari Perancis. Lewat pertandingan 3 game, 18.21, 21.16 dan 21.13. Hasil mengejutkan, juga harus dialami oleh ganda campuran China, Eji Ting, Duyui, yang harus mengakui keunggulan ganda campuran Thailand, Subak Jongkok, Sukisara, P.U. Sampran, juga lewat pertandingan 3 game, 21.14, 17.21 dan 21.18. Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia, kemenangan diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung, yang sukses kalahkan wakil Scotlandia, Christy Gilmour, lewat pertandingan 2 game, 21.19 dan 21.12. Kemenangan, juga diraih oleh Adnan Maulana, Nita Vilina Marwah, yang berhasil kalahkan wakil Eropa Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith, lewat pertandingan 3 game, 19.21, 21.16 dan 21.17. Namun sayangnya, kemenangan Adnan, Nita Vilina Marwah, tidak diikuti oleh ganda campuran Indonesia lainnya, Akbar Bintang Zahyono, Marisela Githka Iklami, yang harus mengakui keunggulan wakil dari Denmark, lewat pertandingan 2 game, 21.18 dan 21.19. Wakil Denmark, Jasper Tov, Kiara Graversen, di babak 16 besar, akan kembali menghadapi wakil Indonesia, Amri Sahnawi, Winnie Oktavina Kandau, yang sukses lolos ke babak 16 besar, setelah kalahkan ganda campuran dari Thailand, Rutanapak Othong, Denika, Sujai, Paraparat, lewat pertandingan 2 game langsung, 22.20 dan 22.20. Dengan hasil ini, maka 5 wakil Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar dari kedua hari ini. Dan berikut adalah untuk hasil pertandingan sesi yang pertama atau di pertandingan sebelumnya. Kekalahan juga harus dialami oleh Zakaria Josianu Sumanti, Hediana Juli Marpela, yang kalah atas wakil Denmark unggulan ke-8, Matthias Christiansen, Alexandra Boye. Hasil pertandingan, sektor ganda campuran lainnya, kemenangan direk oleh Rehano Falkuserjanto, Lisa Ayu Busumawati, yang berhasil kalahkan ganda campuran Cina Taipei, yang bohat dan Hulingpang. Dan kemenangan juga direk oleh wakil Indonesia Pravencurs dan Melati Deva Oktavianti, yang berhasil kalahkan ganda campuran Malaysia, Sangpengson, Cek Yisi, lewat pertandingan 2 game 21.18 dan 21.19. Oke teman-teman, itulah untuk hasil sepain master 2023 hari ini di daya ke-2. Masih ada 2 wakil Indonesia yang akan bertanding hari ini, yaitu Putri Kusuma Warjani dan juga Christian Adinata. Mudah-mudahan 2 wakil Indonesia mampu meraih kemenangan. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe saluran ini, agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi maturnuun.